Hai bodi yang sangat keras ya tebal merupakan satu andalan daripada teknologi aktif speaker berkualitas tinggi Hai ada tiga bagian Hai toroid transformer lalu modul power supply dan modul power amplifier-nya inilah DSP-nya atau lengkap dengan preamp inputnya silahkan dilihat oleh teman-teman ini Hai preamp input dan DSP-nya Halo masih ingat teman-teman ada satu speaker monitor yang sangat disukai oleh artis ART 500 ya teman-teman menyingkat art 500 Wow itu ada beberapa kelebihan yang bisa kita soroti yang pertama yaitu low-nya low-nya dentumannya mampu saya bilang yang ekstrim boomnya itu ekstrim yang kedua low tersebut bisa jauh ya Hai yang ketiga dia tahan banting ya saya bilang ya tahan banting terhadap listrik nah ayo kita lihat sekarang satu produk baru dari Hardwell yang mirip dengan filosofinya ya saya tidak bilang mereknya filosofinya ya teman-teman coba perhatikan yang pertama mengapa dia bisa memiliki low yang super ekstrim membahana karena bodinya ya bodinya ini dia betul-betul kokoh ya kalau teman-teman cek nah ini bukan bunyi bukan tek 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 gitu tapi tak sesuatu yang rigid ya ini yang menimbulkan suatu dampak yang pertama dampaknya dia mampu menghasilkan frekuensi yang ekstrim boost dari bassnya ya low-nya yang kedua ketika bodi ini itu rigid maka low-nya bassnya karakter ya saya bilang seperti karakter sapnya bisa lari ya bisa jauh bukan hanya stay di tempat satu alasan tentang ketahanan dari pada speaker ini yaitu penggunaan power supply transformer toroid transformer power supply nah ini membuat teman-teman lebih mudah satu untuk memperbaiki ya yang kedua ya tentunya kalau sampai terjadi kebocoran-kebocoran grounding ini tidak akan terjadi sebuah kerusakan ya kalau dibilang bagaimana power amplinya wow teman-teman tidak usah khawatir built-in DSP ya ada DSP untuk mengontrol tone nadanya ya Hai kalau teman-teman ingin melihat komponen transistornya wesa ini coba teman-teman lihat ya nah ini sisi samping lalu sisi berikutnya juga ini saya putar deh saya putar tuh lah cakep Hai berarti transistor yang digunakan ada dua sisinya simetrik hahaha ini yang membuat tipe daripada speaker aktif Ultra dari hardware ini sangat Ultraman kuat banget ya hahaha sebelum saya akhiri teman-teman ingin tahu ya tatanan inilah port disini ya ini lubang hanya untuk memperkuat ini buntu ya ini high transducer atau horn daripada compression driver nya dan inilah 15 in nya ya kalau teman-teman perhatikan kertasnya tebal sehingga sangat memungkinkan untuk menghasilkan karakter low frekuensi yang stabil ah Hai Pak Coba bagaimana tampak depannya ini dia inilah tampak depan dari Ultra 15 Pro by Hardwell terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton